Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV? Saat ini saya sedang berada di lantai 3 Hotel Beston Palembang Tepatnya pada tanggal 17 Maret 2021 Dimana pada malam ini tengah diadakannya Temu Forum Dekan Da'wah dan Komunikasi di Indonesia Dengan tema penguatan peran dakwah Bagi organisasi dan sertifikasi lembaga di era 5.0 Berikut liputannya Universitas Islam Negeri Radan Fata Palembang Fakultas Da'wah dan Komunikasi Melaksanakan Forum Pertemuan Dekan Da'wah dan Komunikasi Se-Indonesia pada tanggal 17 hingga 18 Maret 2021 Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Beston Palembang Provinsi Sumatera Selatan Dengan mengusung tema penguatan peran dakwah Bagi organisasi dan sertifikasi lembaga di era 5.0 Kegiatan hari pertama dibuka oleh persembahan Tari Gening Sriwijaya sesuai dengan adat kota Palembang Selain itu, acara ini juga dihadiri oleh Dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Rektor Winradin Fata dan Asisantiga Gubernur Sumatera Selatan Serta 40 Dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi seluruh Indonesia Menurut Dr. Ahmad Syarifuddin sebagai Dekan Da'wah dan Komunikasi Winradin Fata Palembang Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk struktur forum Serta adanya rekomendasi kepada Kementerian Agama Divisi Diktis Agar Fakultas Da'wah dan Komunikasi tetap membawahi lembaga-lembaga penyertifikasi Seperti sertifikasi pemimbing haji, konseling keagamaan, dan sertifikasi DAI Beliau juga mengatakan pada sertifikasi pemimbing haji Fakultas Da'wah dan Komunikasi sebagai penyelenggara Berkolaborasi dengan Kementerian Agama yang bertugas sebagai instruktur sertifikasi haji Juga dosen yang memiliki lisensi di bidang haji dan umroh akan diperdayakan Baik, terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Acara ini dihadiri oleh seluruh Dekan Fakultas Da'wah Dengan berbagai sebutannya Ada Fitkom, ada FADA, ada FUAD dan sebagainya Dari seluruh PT KIN di Indonesia Jadi memang kalau undangan yang kita sebar itu seluruh PT KIN yang ada Fakultas Da'wahnya kita undang Tetapi memang dari 58 diantaranya ada yang tidak ada Fakultas Da'wahnya Jadi yang hadir sebagai peserta sekitar hampir 40 orang Alhamdulillah tujuan kita adalah pertama membentuk struktur forum Struktur forum mulai dari ketua sekretaris yang sudah 2 misioner sejak setahun yang lalu Itu yang kita harapkan akan terwujud melalui forum ini Kemudian yang kedua itu kita harapkan dari forum ini Ada rekomendasi kepada Kementerian Agama RI ya Dalam divisi diktis Agar kiranya Fakultas Da'wah dan Komunikasi tetap membawahi lembaga-lembaga penyertifikasi Jadi yang tadi saya sebut misalnya sertifikasi pemimpin haji Itu kita harapkan tetap ada di bawah Fakultas Da'wah dan Komunikasi Kemudian ada lembaga-lembaga yang sekarang sedang proses Jadi naskah akademinya sudah sedang dibincangkan tentang lembaga konseling keagamaan Itu dilakukan sertifikasinya di bawah Fakultas Da'wah dan Komunikasi Kemudian satu hal lagi yaitu yang sedang dalam proses penggembangan wajahnya Itu adalah bagaimana ada sertifikasi DAI ya Supaya apa namanya DAI-DAI yang terutama dari cikal bakal ya Dari cikal bakal ini DAI-DAI yang baru ini memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memang sesuai dengan standar Tentu sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditaramkan oleh pemerintah Yang rahmatan ilang alamin itu tujuannya seperti itu Prof. Dr. Nyanyu Khodijah mengatakan Semua fakultas di berguruan tinggi khususnya UIN PTKIN Perlu bekerjasama agar bisa saling mendukung untuk maju dan bergembang bersama Prof. Dr. Nyanyu Khodijah mengatakan semua fakultas di berguruan tinggi khususnya UIN PTKIN Perlu bekerjasama agar bisa saling mendukung untuk maju dan bergembang bersama menjadi fakultas yang lebih baik Beliau berharap kegiatan ini dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan pengembangan Seperti sertifikasi pembimbing haji, sertifikasi dai, dan sebagainya Ini kegiatan yang positif karena sebenarnya semua fakultas ya di UIN PTKIN ini kan perlu bekerjasama Dengan fakultas yang ada sama di berguruan tinggi lain khususnya PTKIN Karena kan bisa saling mendukung Saya mengatakan tadi tidak ada superman yang ada superteam bagaimana kita saling mendukung Karena untuk maju bersama, berkembang bersama Tentu dengan forum semacam ini kan banyak hal-hal yang dibahas Bagaimana mengembangkan fakultas ini menjadi lebih baik ke depannya Serta bagaimana harapan Ibu mengenai cara makanan? Ya tentu harapannya tidak sekedar bagaimana kegiatan ini bisa terseregara dengan lancar Tetapi ada hasil-hasil pemikiran yang bisa tadi diantaranya Bagaimana mengembangkan kegiatan-kegiatan pengembangan Seperti sertifikasi pembimbing haji, sertifikasi da'i dan sebagainya Menurut Prof. Dr. Edward Juliarta selaku asisten 3 Gubernur Sumatera Selatan Da'wah harus dimodifikasi agar sejalan dengan keperluan umat Beliau berharap hasil rumusan menghasilkan cara inovasi untuk merubah da'wah lebih milenial Yang bukan hanya disukai oleh orang tua tapi juga disukai anak muda zaman sekarang Da'wah pun harus dimodifikasi supaya mengena dengan umat gitu ya Nah mungkin malam ini atau besok itu mereka coba rumuskan Tapi itu hal yang baik untuk kami kenal Jadi tentu akan ada cara inovasi mungkin untuk merubah supaya da'wah itu lebih mengena, lebih milenial Ya kan supaya bukan hanya orang tua saja yang suka da'wah gitu ya Artinya bagaimana cara metode da'wah itu disampaikan dengan lebih ringan tetapi mengena Demikian Jadi bagaimana tanggapan Pak mengenai acara ini Pak? Ya acara hal ini luar biasa, bagus Kita tinggal tengok aja mungkin rekomendasi apa Karena ada dua hal ya tadi disampaikan masalah da'wah dan kedua sertifikasi Ini saya lagi tunggu nih sertifikasi apa, masukan-masukan buat sertifikasi katakan tadi petugas haji Karena kita tidak bisa main-main untuk petugas haji ini Anda bisa bayangkan dalam sekian lama penantian mereka kemudian ibadah, ibadahnya tidak sempurna Karena pembimbingannya kurang baik Coba Nah artinya kalau ini kemudian ada sertifikasi yang betul-betul jadi petugas haji itu Ya betul-betul ya masya Allah tabarakallah mereka yang betul-betul memahami tentang haji Gitu ya Ada lagi? Cukup? Demikian berita yang dapat kami sampaikan Saya Mawadda beserta guru yang bertugas melaporkan untuk perapa Terima kasih telah menonton